Masuk Angin Keping uang logam serta balsam, kerokan dipercaya bisa menyembuhkan Masuk Angin. Namun meskipun kerokan telah dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, masih banyak anggapan keliru tentang kerokan. Pemirsa, inilah fakta kerokan dan Masuk Angin versi On The Spot. Terlaluan intelek menganggap bahwa kerokan adalah perwujudan dari teori relatifisme Albert Einstein, yaitu E sama dengan M C kuadrat. Gesekan dua buah benda yang terus-menerus akan memunculkan energi. Ini berarti saat kerokan, tubuh akan mengalami peningkatan suhu apabila digosok terus-menerus dengan tangan atau benda lain seperti koin. Panas tubuh yang meningkat mengakibatkan pelebaran pembuluh darah, sehingga peredaran darah kembali lancar dan meningkatkan oksigenasi darah yang ujungnya akan meredakan rasa sakit pada tubuh. Sebagian besar orang yakin bahwa semakin merah bekas kerokan, menandakan kondisi tubuh kita semakin sakit. Namun anggapan ini harus dibuang jauh-jauh. Pada dasarnya, kerokan merupakan metode memperlebar pembuluh darah tepi yang menyempit atau menutup. Hal ini akan meninggalkan bekas merah di kulit. Tanda merah pada kerokan merupakan jejak pembuluh darah yang terbuka atau pecah seiring gesekan koin. Darah tersebut akan diisi dengan aliran darah yang sebelumnya tertutup. Intensitas warna merah pada kerokan akan semakin pekat jika kita mengerok kulit lebih kuat. Taukah Anda bahwa punggung merupakan bagian tubuh paling ideal untuk kerokan? Punggung adalah pusat syaraf terpadu dengan pembuluh darah yang paling panjang dan menyebar kemana-mana. Pembuluh darah tepi yang pecah di ujungnya akibat kerokan akan memaksa sekujur pembuluh darah tersebut untuk melebar. Sebaiknya kerokan juga dilakukan dengan arah miring mengikuti dermaton atau arah syaraf menuju kulit, yaitu kanan-kiri tulang punggung. Di samping melancarkan aliran darah yang mampu mengurangi nyeri otot dan pegal-pegal, kerokan juga mampu membuat tubuh tenang dan segar. Ini karena kerokan bisa meningkatkan produksi morfin alami tubuh yang bernama beta-endorfit. Produksi hormon ini diatur oleh jaringan endotel, yaitu bagian terdalam dari pembuluh darah kita. Tekanan yang dihasilkan oleh gerakan kerokan ternyata mampu mencapai jaringan tersebut sehingga produksi beta-endorfit dalam tubuh kita meningkat. Konsep ini sama dengan efek dipijat yang membuat tubuh lebih tenang dan segar. Kerokan memang diakini bisa menghangatkan tubuh, mengurangi pegal-pegal, serta menenangkan. Namun selain itu, kerokan ternyata mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Pelebaran atau pembesaran diameter pembuluh darah karena kerokan secara tidak langsung juga menyediakan ruang lebih untuk pergerakan sel darah putih yang merupakan agen kekebalan tubuh utama. Sel-sel darah putih menjadi semakin reaktif untuk mempertahankan tubuh kita ketika ribuan ujung pembuluh darah tepi pecah layaknya terbentur atau dipukul. Pecahnya pembuluh darah tepi yang juga bisa disebut peradangan ini juga memicu reaksi zat antiperadangan yang disebut cytokinis. Ilusi seakan-akan tubuh kita sedang terserang radang dan terluka saat kerokan ternyata memicu peningkatan sistem kekebalan tubuh. Khusus untuk ibu hamil, kerokan tidak disarankan karena dapat memicu kelahiran prematur. Zat antiperadangan cytokinis yang ada pada tubuh orang biasa meningkatkan kekebalan tubuh pada ibu hamil justru akan menyebabkan memunculnya zat prostaglandin. Zat ini bisa memicu kontraksi dini pada kehamilan sehingga berisiko menyebabkan kelahiran prematur. Risiko terjadinya kontraksi dini akibat kerokan umumnya sangat tinggi ketika ibu hamil telah mencapai usia kehamilan trimester 3. Ternyata kerokan tak hanya populer di Indonesia, negara-negara lain seperti Cina, Vietnam, Kamboja, atau Laos juga mempraktekan metode penyembuhan tradisional ini. Bedanya objek yang digunakan berbeda-beda. Di Cina kerokan disebut gua sha yang menggunakan sejenis batu giok dan minyak. Sedangkan di Vietnam disebut dengan cao giok yang artinya mengusir atau menggeser angin. Rupanya di beberapa kebudayaan timur angin melambangkan keburukan atau kesakitan yang harus dihilangkan. Sementara itu di negara-negara barat, tradisi kerokan ini justru sering dikira sebagai bentuk kekerasan fisik. Banyak orang Indonesia atau Vietnam yang pergi ke rumah sakit di tempat bermukim mereka di Amerika Serikat dengan bekas kerokan justru dicerigai atau bahkan dilaporkan untuk kekerasan rumah tangga. Lebih parah lagi, jika bekas kerokan itu ditemukan pada anak-anak, orang tuanya bisa dilaporkan untuk kasus kekerasan anak. Kerokan merupakan metode penyembuhan alternatif yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Meski belum bisa terbukti secara medis, tradisi yang telah ada beribu-ribu tahun ini tetap harus dipertahankan.